Mungkin kurang dari 100 hari menuju pemilu Amerika Serikat kampanye Capres Partai Republik Donald Trump dan kandidat Capres Partai Demokrat OPRS Kamala Harris terus memanas. Minggu ini Trump mempertanyakan identitas ras Kamala serta sementara Kamala menantang Trump berdebat untuk laporan selengkapnya mengenai perkembangan terbaru bagaimana kampanye Pilpres dan berita lainnya dari Amerika Serikat. Kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri di Washington DC. Selamat pagi, Valdia. Mungkin bisa jadi kapan kita bisa melihat debat antara Trump dan Kamala? Selamat petang waktu Washington DC, Alka dan Glory. Itulah yang paling ditunggu-tunggu saat ini seiring dengan memanasnya kampanye dari Donald Trump dan Kamala Harris. Tanggal yang telah disepakati untuk debat ini adalah pada tanggal 10 September. Namun hal tersebut disepakati saat Trump masih menghadapi Joe Biden. Masih jadi pertanyaan apakah Trump akan tetap berdebat pada tanggal tersebut. Namun pada wawancara di minggu ini Trump mengatakan bahwa ia akan tetap berdebat. Namun bisa juga tidak. Nah di tengah ketidakjelasan ini bagaimanapun kedua belah pihak kini tengah sibuk berkampanye di negara-negara bagian penentu yang kompetitif. Minggu ini setelah berkampanye di negara bagian penentu Pennsylvania, Trump menciptakan kontroversi begitu saat diwawancara di sebuah acara asosiasi jurnalis berkulit hitam Amerika di Chicago, Illinois. Saat ditanya mengapa warga kulit hitam harus memilih Trump, ia mengatakan bahwa ia adalah presiden terbaik setelah Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika yang mengakhiri perbudakan. Ia juga melanjutkan dengan mempertanyakan identitas atau latar belakang ras dari Kamala Harris. Ia mengatakan bahwa selama ini Kamala selalu membanggakan latar belakang Indianya, namun dalam beberapa tahun terakhir sekarang tiba-tiba ia berkulit hitam. Ia mengatakan demikian meski Kamala telah lama mengidentifikasi dirinya sebagai keturunan keduanya atau birasial, di mana bapaknya berkulit hitam dan ibunya keturunan Asia Selatan. Sementara itu, menurut polling terbaru dari Bloomberg News dan Morning Consult, setelah menjadi kandidat kuat sebagai capres dari Partai Demokrat, Kamala terus mengejar Trump dalam segi poin di negara-negara bagian penentu, di tujuh negara bagian lebih tepatnya, di tempat-tempat yang memiliki pemilih yang belum memutuskan atau belum mempunyai keputusan siapa yang akan mereka pilih. Nah, dukungan kuat ini datang dari pemilih berkulit hitam, kemudian pemilih yang muda, kemudian juga pemilih yang berlatar belakang Hispani. Di negara bagian penentu lainnya, minggu ini Kamala juga berkampanye. Ia mengulang tantangannya kembali untuk berdebat dengan Trump. Di hadapan pendukungnya, ia juga mengatakan sepertinya Trump memiliki banyak hal yang ia ingin katakan padanya, dan lebih baik ia mengatakannya langsung pada dirinya. Tim kampanye Kamala juga menuding Trump takut menghadapi Kamala dalam debat. Sementara itu, hari ini Kamala resmi mendapatkan atau mengantongi suara yang cukup dari perwakilan pemilih Partai Demokrat yang nanti pada tanggal 19 Agustus akan datang ke Konvensi Nasional Partai Demokrat. Sehingga dipastikan ia akan diresmikan menjadi capres dari Partai Demokrat pada Konvensi Partai Demokrat tersebut. Yang masih ditunggu kejelasannya sampai saat ini, selain debat tadi, juga adalah wakil Presiden Kamala. Siapa yang akan ia pilih untuk mendampingi dirinya? Hal ini diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan sebelum Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago pada tanggal 19 Agustus. Dan itulah perkembangan terbaru dari kampanye Pilpres, Donald Trump, dan Kamala Harris. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.